Baik, selamat malam Pak Maman, Assalamualaikum Selamat malam juga, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat Sehat ya Dan baik-baik saja Pak Jadi saya kenal Pak Maman itu waktu ada viral Beberapa waktu lalu pernyataan daripada Pak Adi Armando ya Saya lihat videonya, akhirnya saya viralkan Namun sebelumnya bagaimana di sana? Masih hujan? Nah tadi ada hujan Dan hujan sedang tidak terlalu lebar Oh iya berarti ya, musimnya rata seluruh Indonesia itu berarti Siap Jadi saya mau sedikit bertanya ini Pak Maman Baik, silahkan Jadi waktu beberapa waktu lalu kan viral Pak Maman saya lihat tuh Gara-gara anaknya Pernyataan pada Armando ya Nah itu Bagaimana sikap di sana, warga di sana Dan silahkan juga Pak Maman diperkenalkan nama dan tinggal di mana Biar semua orang tahu Itu ya Pak Maman Baik Pak Itu perkenalan saya Pak Terkait dengan pernyataan Adik Armando beberapa hari yang lalu Menikapi Aksi persoalan Ahmadiyah di Sintang Yang terkait adanya aksi pengerusakan oleh sejumlah masyarakat Di Sintang Dan di situ ada juga menyebut-nama organisasi Persatuan Orang Melayu atau POM Nah yang kami Tidak bisa terima itu Sebenarnya adalah Pernyataan adik Armando yang terlalu mudahnya Mengeluarkan kata-kata Biadab dan tak beradab Bahwa kami di sini Kalimantan Barat Sangat beradab Sangat-sangat beradab Dan kami sangat menjunjung Nilai-nilai kemanusiaan Namun aksi tersebut terjadi karena Di luar batas kemampuan Atau batas kesabaran Daripada masyarakat Melayu yang muslim Begitu Meskipun ada juga yang non muslim Mendukung sebagai warga lokal Tentunya tidak ingin juga Apa terkena dampak dari virus Suatu ajaran Yang dinilai sesat Berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia Yaitu aliran Atau ajak Ahmadiyah itu sendiri Nah Adik Armando Saya pikir Menggunakan diksi Biadab dan tak beradab Itu berlebihan Karena menyumbung Banyak pihak Meskipun kejadian itu kan Di Kabupaten Sintang Saya sendiri Berada di Kabupaten Mampawah Namun Kami memiliki Ikatan Ikatan Persaudaraan Karena Satu Agama Kuat Sehingga Ketika dikeluarkan Kata-kata Biadab dan tak beradab Termasuk menyinggung Bupati Sintang Kami sebagai warga lokal Di sini Sangat tersinggung Begitu Pak Terus Permasalahan disana Kalau saya tidak salah Saya baca itu Pernyataan gubernur Kan mantan Kan iya gubernur Kan itu Bahwa Itu sudah lama Diingatkan Nah Masalah Ahmadiyah Masalah Ahmadiyah Sampai saat ini disana Bagaimana itu Situasinya Setelah Pasca kemarin Ramai-ramai itu Pak Maman Situasi Aman dan Kondusif Karena Kita sepakat Semuanya Diserahkan Kepada Negara Dalam hal ini Pemerintah Untuk menanganinya Nah Namun Satu sisi Yang perlu Kami munculkan Atau kedepankan Adalah Terkait dengan Kesepakatan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Yang mana Ketika itu Haji Amir Mahmud Sebagai Menteri Dalam Negeri Dan Haji Alam Sahratu Perwira Negara Sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Ketika itu Kalau Seingat saya Kesepakatan itu Tanggal 12 Februari 1979 Yang mana Tidak boleh Intinya Seperti itu Tidak boleh Menyebarkan Ajaran Ajaran Atau Agama Kepada Masyarakat Yang telah Memiliki Agama Nah Ahmadiyah Itu tidak Bukanlah Sesuatu Yang ada Dengan Sendirinya Tetapi Tetapi Karena Ada yang Datang Menyebarkannya Nah Maksud kami Adalah Disinilah Peran Negara Agar Melakukan Tindakan Atau Memberikan Sanksi Kepada Apa yang Mungkin Dinamakan Mubalik Yang menyebarkan Agama Yang Dilarang Tersebut Atau yang kita Anggap Melanggar Daripada Kesepakatan Antara Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nah Sampai hari ini Yang kita Pertanyakan Sejauh Mana Tindakan Pemerintah Dalam Mengawal Kesepakatan Bersamaan Nomor Satu Tahun 1979 Tersebut Dan Sanksi Apa Yang sudah Diberikan Pemerintah Kepada Pelaku Pelanggaran Kesepakatan Bersamaan Antara Menteri Dalam Negeri Agama Tersebut Nah Kita Pahami Bahwa Setiap Warga Negara Berhak Untuk Apa Menentukan Keyakinannya Atau Agamanya Karena Itu Memang Sifatnya Merupakan Privacy Hak Setiap Warga Negara Kita Paham Itu Namun Ada Yang Terkait Dengan Agama Ada Yang Diakui Oleh Negara Dan Ada Yang Tidak Ahmadiyah Itu Sendiri Persoalannya Adalah Sampai Hari Ini Ahmadiyah Itu Mengaku Sebagai Islam Namun Sebagai Apa Umat Islam Tentu Ada Pedoman Yang Menjadi Acuan Yaitu Al-Quran Al-Hadis Ijema ulama Dan Kiyas Nah Berdasarkan Ijema ulama Bahwa Ahmadiyah Bukanlah Islam Nah Ketika Ulama Sudah Mengeluarkan Fatwa Kalau Tidak Salah Itu Nomor 11 Tahun 2005 Bahwa Ahmadiyah Itu Sudah Jelas Dinyatakan Bukan Bagian Dari Islam Artinya Bahwa Negara Juga Harus Melindungi Keyakinan Masyarakat Lokal Atau Muslim Dalam Hal Ini Harus Melindungi Nah Jangan Sampai Terkesan Negara Tidak Netral Tidak Netral Seakan-akan Yang Komunitas Yang Kecil Itu Dilindungi Secara Maksimal Sementara Keyakinan Masyarakat Lokal Yang Lebih Besar Itu Terkesan Semacam Dibiarkan Atau Terkesan Mau Diobok-obok Nah Tentu Masyarakat Indonesia Yang Sekitar 80% Lebih Adalah Muslim Sangat Terganggu Dengan Dengan Hal Tersebut Nah Maka Dalam Hal Ini Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Baik Tentu Kita Menginginkan Agar Negara Melakukan Langkah-langkah Konkret Sehingga Persoalan Ini Tidak Berlarut-larut Dan Harapan Kami Dapat Segera Terselesaikan Sehingga Akidah Masyarakat Lokal Tidak Tercemar Oleh Paham-paham Atau Aliran Yang Sesat Dan Menyesatkan Berdasarkan Patwa ulama Begitu Jadi Ahmadiyah Ini Adalah Agama Islam Tapi Tersesat Atau Mengaku Agama Islam Tapi Beda Atau Bagaimana Itu Pak Maman Yang Pak Maman Tau Sepengetahuan Saya Bahwa Ahmadiyah Itu Mengaku Islam Tapi Persoalannya Majelis Ulama Indonesia Bahkan Dunia Mengatakan Bahwa Ahmadiyah Itu Bukan Islam Nah Itu Jelas Dalam Tertuang Dalam Patwa Ulama Kan Nomor 11 Tahun 2005 Kenapa Pak Adi Armando Bela Nah Pak Adi Armando Kalau Saya Melihat Sudut Pandang Atau Cara Pandang Adalah Dari Sisi Apa Namanya Dari Sisi Kemanusiaan Atau Dari Sisi Kebebasan Untuk Menganut Agama Atau Kepercayaan Yang Mungkin Saya Duga Mengarah Kepada Paham Sekuler Paham Sekuler Nah Adi Armando Membelang Ya Patut Diduga Ada Kepentingan Di Sini Dugaan Saya Ini Sangat Dengan Kepentingan Politik Kepentingan Politik Bahkan Kami Saya Juga Boleh Menyampaikan Pikiran Saya Boleh Juga Menduga Bahwa Ahmadiyya Ini Adalah Sebenarnya Suatu Gerakan Politik Internasional Yang Mana Kalau Kita Lihat Sejarahnya Bahwa Mirza Gulam Ahmad Itu Adalah Seorang Ulama Di India Ketika Penjajahan Inggris Berlangsung Di India Dia Melakukan Perlawanan Namun Karena Cara Penjajah Inggris Apa Untuk Meredam Perlawanan Daripada Umat Muslim India Ketika Itu Maka Tentu Melakukan Berbagai Macam Strategi Termasuk Merangkul Daripada Mirza Gulam Ahmad Ini Mirza Gulam Ahmad Pergi Ke India Sekitar Kurang Lebih Tiga Tahun Berdasarkan Literatur Yang Saya Ketahui Dia Pulang Ke India Dan Pulang Setelah Sholat Jum'at Yang Mana Ketika Itu Mirza Gulam Ahmad Bertindak Sebagai Hatif Sekaligus Imam Menyampaikan Hotbah Dia Mengaku Sebagai Seorang Nabi Maka Pertanyaannya Apa Dan Dengan Siapakah Mirza Gulam Ahmad Ketika Nah Ini Saya Membaca Secara Politik Ini Agak Mirip Dengan Apa Yang Terjadi Di Indonesia Yaitu Snook Orgon Memang Sengaja Diciptakan Untuk Merotokan Perjuangan Perjuangan Umat Islam Untuk Melawan Penjajah Ketika Nah Kurang lebih ISIS Apa bedanya Amalia Dengan ISIS Ada Kemiripan ISIS Kita Ketahui Ya Sudah Menjadi Rahasia Umum ISIS Adalah Bentukan Prancis Inggris Amerika Dan Israel Yang Mana Itu Merupakan Pelaksanaan Daripada Strategi Sarang Lebah Mengumpul Pada Satu Tempat Sehingga Mudah Untuk Dihancurkan Begitu Nah Jadi Masalah Mahdiah Ini Kalau Tidak Salah Sudah Lama Di Indonesia Mahdiah Ya Sudah Lama Memang Mereka Ada Akte Pendirian Organisasi Ada Tapi Organisasi Apa Itu Yang Harus Kita Pelajari Lebih Mendalam Organisasi Keagamaan Artinya Aktifitas Organisasinya Terkait Dengan Mungkin Hal-hal Yang Bersifat Sosial Kemasarakatan Ya Tidak Masalah Silahkan Tetapi Yang Menjadi Persoalan Adalah Persoalan Akidah Itu Karena Akidah Yang Disampaikan Ahmadiyah Itu Sangat Bertentangan Merusak Akidah Murni Islam Merusak Misalkan Contohnya Mereka Satu Sisi Masih Mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Sebagai Nabi Terakhir Hataman Nabi Tapi Di Sisi Lai Bahwa Mereka Juga Mengakui Bahwa Mirza Gulam Ahmad Adalah Al-Madi Al-Maudun Adalah Masih Artinya Ini Persoalan Yang sangat Pendasar Dalam Konsep Rukun Islam Dan Rukun Iman Yang Sebenarnya Begitu Tentunya Hal ini Diperbuat Bahwa Tadi Yang saya Sebutkan Patwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Itu Sudah Jelas Ahmadiyya Merupakan Ajaran Sesat Dan Menyesatkan Itu Final Sifatnya Sebagai Muslim Kita Tetap Berpendoman Tadi Yang Saya Sebutkan Al-Quran Al-Hadis Ijma' Dan Kiyas Biasanya Orang Ahmadiyya Menyampaikan Argumentasi Bahwa Fatwa Ulama Ulama Itu Kan Manusia Biasa Katanya Kan Begitu Artinya Terkesan Tidak Harus Dipatuhi Ketika Argumentasi Kulisan Taika Katakanlah Dalil Akwi Dalam Terminologi Agama Bukankah Mirza Gulam Ahmad Juga Adalah Manusia Biasa Kenapa Diimani Mereka Sebagai Al-Maudud Al-Masih Al-Mahdi Nah Untuk Persoalan Mengenai Agama Dalam Tinjauan Atau Dalam Perspektif Agama Tentu Ulama Yang Lebih Lebih Relevan Untuk Menjelaskannya Begitu Panglima Baik Baik Saya Lebih Tertarik Untuk Membahas Ya Lebih Tertarik Untuk Membahas Masalah Ini Siap Ini kan Saya Lihat Akhir-akhir Ini Entah Kenapa Kalau Saya Kan Selalu Memposisikan Diri Sebagai Barisan Nasionalis Ya Barisan Nasionalis Ini kan Artinya Selalu Mencari Jalan Yang Terbaik Demi Bangsa Demi Negara Jadi Saya Selalu Jadi Cara Berpikir Saya Itu Pak Maman Kalau Ada Perbedaan Pendapat Ya Kemudian Saya Ikutlah Sedikit Berbicara Tujuan Saya Itu Hanyalah Untuk Persatuan Indonesia Namun Demikian Saya Melihat Kalau Ada Membahas Masalah Agama Dan Itu Akan Terjadi Perpecahan Tentunya Kan Saya Mengajak Kepada Persatuan Khusususnya Persatuan Indonesia Apapun Sukunya Agamanya Rasnya Etnisnya Gelongannya Yang Menjadi Warga Negara Indonesia Namun Disini Saya Melihat Ya Ada Beberapa Saudara kita Sesama Anak Bangsa Indonesia Itu Paling Senang Membahas Apa yang Terjadi Di Kalangan Islam Ya Seperti Yang Saya Sering Monitor Di Media Sosial Itu Adalah Pak Dini Siregar Ya Pak Siapa Lagi Abu Jandak Siapa Pak Permadi Arya Nah Ini Kan Selalu Saya Melihat Kalau Menyampaikan Pendapat Terjadi Kontroversi Dengan Sebagian Yang Lain Namun Saya Belum Pernah Bisa Komunikasi Langsung Maksudnya Apa Gitu Nah Kalau Pak Maman Suratman Sendiri Melihat Itu Bagaimana Cara Melihatnya Itu Dengan Maraknya Seperti Ini Baik Baik Bahwa Kalau Saya Melihat Ini Lebih Cenderung Ke Arah Politik Arah Politik Adalah Bagian Daripada Propaganda Propaganda Politik Nah Coba Kita Lihat Setiap Komentarnya Selalu Mengarah Kepada Satwa Menyudutkan Islam Menyudutkan Penjualan Penjualan Muslim Aktivis Maksud saya Aktivis Muslim Tetapi Ketika Kau Muslim Menjadi Korban Mereka Tidak Pernah Mengecar Yang Memantai Umat Islam Seperti Contoh Pembantai Umat Islam Rohingya Kuigur Palestir Apakah Mereka Pernah Bucara Tidak Tetapi Ketika Pelakunya Adalah Orang Islam Maka Itu Dibesarkan Dikembangkan Seakan-akan Islam Adalah Agama Yang Intolerant Padahal Kita ketahui Islam Merupakan Agama Yang Paling Tolerant Tanpa Bermaksud Menyinggung Yang Lain Artinya Patut Diduga Pernyataan Pernyataan Mereka Yang Disampaikan Melalui Media Sosial Itu Adalah Pernyataan Pernyataan Bersifat Politik Nah Kita ketahui Di dalam Propaganda Politik Ada Istilah Nekolik Menghubung Menghubungkan Nama Menghubungkan Nama Tentang Orang Islam Maupun Agama Islam Selalu Ditudutkan Dan Diberikan Tempel Buruk Kesannya Seperti Itu Tapi Ketika Yang Lain Berbuat Mereka Tidak Sampai Tidak Tidak Begitu Tidak Sama Perlakuannya Nah Maksud Saya Sebagai Antabangsa Saya Bukan Hanya Sebagai Anak Bangsa Biasa Orang Tua Saya Gugur Saya Anak Tentara Orang Tua Saya Gugur Dalam Medan Pertempuran Dalam Menumpas Paraku PGRS Dulu Ayah Saya Dari Kodam Siliwangi Bertempur Di Kalimantan Artinya Jangan Pertanyakan Lagi Tentang Apa Rasa Nasionalisme Kami Saya Terhadap Bangsa Dan Negara Ini Jangan Pertanyakan Kecintaan Kami Lagi Karena Itu Pinal Indonesia NKRI Kebindekaan Itu Pinal Kita Sepakat Namun Pernyataan Pernyataan Mereka Itulah Yang Patut Dinilai Sebenarnya Adalah Mereka Provokator Provokator Itu Kalau Begini Bagaimana Kalau Saya Ini Masih Merabah Raba Bahwa Kayak Pak Deni Seregar Kalau Saya Pribadi Masih Melihatnya Yang Selalu Dibahas Itu Sekelompok Khusus Dalam Agama Islam Satu Kelompok Khusus Atau Kelompok Islam Ini Kita Besar Tetapi Setelah Diskusi Melihat Yang Abu Janda Itu Menyerang Islam Nah Menurut Pak Maman Apakah Itu Selalu Mengkritik Dan Menyerang Islam Secara Umum Atau Kelompok Kelompok Tertentu Kalau Menurut Pak Maman Terkadang Bersifat Umum Dan Terkadang Kelompok Tertentu Tapi Satu Hal Yang Perlu Kita Pahami Coba Misalkan Deni Sirgar Kita Cek Rekam Jejak Pendidikannya Apa Apakah Dia Seorang Akademisi Artinya Ketika Dia Bukan Seorang Akademisi Apa Yang Disampaikan Yaitu Adalah Ibarat Kata Ilmu Kaki Lima Yang Tidak Harus Menjadi Acuan Atau Kita Ikuti Ilmu Warung Kopi Tanpa Bermaksud Merecehkan Kemampuan Orang Dia Majalah Lebih Baik Apalagi Abu Janda Pengajar Dimana Seorang Akademisi Atau Bukan Kalau Bukan Ada Kesan Seakan Akan Dia Itu Mereka Itu Mau Mengajari Publik Di Indonesia Ini Dengan Narasi Narasi Yang Diciptakannya Ade Armando Kita Ketahui Beliau Adalah Seorang Akademisi Seorang Dosen Diri Tetapi Pernyataan Pernyataannya Juga Sering kita Nilai Berat Sebelah Kita Bisa Menimpulkan Bahwa Kelompok Ini Adalah Kelompok Yang Memang Patut Diduga Diciptakan Diciptakan Untuk Kepentingan Kepentingan Tertentu Baik Yang Ada Di Lingkaran Kekuasaan Maupun Di Luar Kekuasaan Atau Oligarki Sekelompok Elit Orang Yang Memiliki Kementerian Begitu Oke 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 Nah Harapan Saya Kepada Ade Armando Abu Janda Deni Sirgar Eko Kuntadi Apalagi Yang Biasa Suka Nyebut Bajingan Apa Segala Macam Itu Siapa Bus Arya Ya Udahlah Berhentilah Kalau Mau Jujur Negara Ini Tidak Butuh Orang Seperti Mereka Publik Ini Tidak Butuh Komentar Komentar Mereka Manfaatnya Apa Dari Komentar Mereka Yang Dilakukan Oleh Mereka Selama Ini Justru Yang Adanya Bikin Kisro Bikin Kacau Negara Ini Begitu Begitu Lebih baik Berhentilah Fokuslah Kita Pada Kahlian Skill kita Masing-masing Ada Instrumen Negara Baik Secara Formal Maupun Nonformal Yang Lebih Yang Lebih Releban Memiliki Kemampuan Untuk Mengatasi Semua Persoalan Itu Jadi Mereka Mereka Itu Lebih Baik Diam Sajalah Gak Usah Banyak Ngomong Seperti Abu Janda Gus Arya Apa Segala Macam Semakin Mereka Banyak Ngomong Semakin Banyak Salah Lebih Baik Mereka Diam Demi Kondisi Negara Indonesia Yang Aman Dan Damai Serta Tentam Begitu Oke Mudah-mudahan Ini Didekar oleh Pak Ade Armando Pak Deni Seregar Pak Abu Janda Pak Punto Apa Pak Siapa Tadi Lagi Punto Dika Puntadi Dan Lainnya Eko Puntadi Ada Lagi Yang Perempuan Apa Namanya Dewi Tanjung Apa Itu Dari Sisi Ahlat Coba Pertanyakan Mereka Mengaku Sebagai Muslim Cara Nyinyirnya Terhadap Ustadz Ulama Apa Tidak Mahlunan Tidak Kepada Anak Cucu Ketulungan Cobalah Kita Lihat Saya Tidak Bermaksud Mengatakan Bahwa Sendiri Saya Lebih Baik Tetapi Setidaknya Nyingir Nyingir Mereka Itu Kan Dari Bahasa Tubuhnya Itu Kan Ya Sangat Tidak Pantas Atau Dengan Kata Lain Memalukan Persoalannya Apakah Mereka Masih 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 Punya Urat Malu Atau Sudah Putus Nah Maka Jika Mereka Masih Terus Melakukan Komentar-komentar Komentar-komentar Kontroversial Itu Patut Diduga Ada Kepentingan Lain Di Bali Misalkan Kepentingan Ekonomi Namun Jangan Sampailah Karena Ekonomi Menghalalkan Segala Cara Termasuk Menistakan Saudara Seiman Maupun Sebangsa Sudahlah Kita Tidak Perlu Lagi Membangun Narasi Narasi Perpecahan Dersamalah Kita Membangun Narasi Narasi Persatuan Maka Disini Negara Harus Segera Hadir Dalam Berbagai Hal Terkait Dengan Dokterin Dokterin Maupun Dogma Dogma Maupun Paham Paham Yang Ada Di Indonesia Kita Sudah Sepakan Ideologi Negara Kita Adalah Pancasila Sudah Pinal Jangan Ada Ideologi Ideologi Lain Lagi Nah Tetapi Faktanya Secara Empinik Kita Melihat Saat Ini Di Indonesia Ini Terlalu Banyak Paham Baik Dalam Agama Maupun Di Dalam Apa Pemerintahan Terlalu Banyak Paham Sehingga Belum Ada Titik Temu Seperti Secara Teknis Sebenarnya Sudah Ada Pancasila Negara Saat Ini Harusnya Menghadirkan Kembali Pak Yaitu Program Penataran Penuh Penuh Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dulu Ada Sekarang Kenapa Tidak Sementara Kita Sudah Semakan Pancasila Adalah Sumber Dari Segala Sumber Hukum Ketata Negaraan Kita Republik Indonesia Ini Kita Hanya Bisa Ngomong Bahwa Pancasila Adalah Sumber Dari Segala Sumber Hukum Ketata Negaraan Di Negara Kesehatan Republik Indonesia Tapi Dalam Implementasinya Patut Kita Pertanyakan Sejak Reformasi Bergulir Apa Yang Telah Dilakukan Negara Untuk Memperkuat Ideologi Pancasila Kepada Rakyat Indonesia Itu Yang Saya Pertanyakan Pak Oke Terima kasih Pak Maman Karena Ini Waktunya Sudah Mepet Ya Kan Mungkin Ada Pesan Pesan Dari Pak Maman Khususnya Kepada Pak Ade Armando Ya Mungkin Bisa Dulangi Lagi Agar Tidak Terulang Seperti Mampun Yang Lain Seperti Mungkin Ada Pesan Sebagai Sesama Anak Bangsa Indonesia Untuk Saling Mengingatkan Mungkin Ada Satu Menit Sebagai Sesama Anak Bangsa Saya Mengingatkan Berhentilah Membuat Komentar-komentar Yang Menyakitkan Hati Pihak Lain Ketika Kita Mengajak Orang Untuk Mengikuti Paham Kita Tapi Sementara Kita Tidak 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 Mau Mengikuti Paham Orang Lain Atau Ajakan Orang Lain Maka Sesungguhnya Kita Adalah Bagian Daripada Intoleran Itu Sendiri Jangan Sampai Adi Armando Abu Janda Gus Arya Habib Siapa Lagi Grup-grup Mereka Itu Eko Kuntadi Seringkali Menuduh Orang Intoleran Tetapi Pada Faktanya Tanpa Mereka Sadari Sebenarnya Mereka Adalah Bagian Daripada Intoleran Itu Begitu Pak Harapan Terakhir Saya Sebagai Anak Bangsa Marilah Bersama Kita Ciptakan Indonesia Yang Aman Dan Damai Masyarakat Yang Tentram Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentram Kertarahan Tidak Perlu Lagi Kita Memperdebatkan Hal Yang Sebeling Yang Paling Penting Bagi Kita Sekarang Ini Adalah Bagaimana Kita Menjadikan Indonetan Lima Besar Dunia Paling Tidak Itu Pak Bila Mana Perlu Indonesia Menjadi Kekuatan Politik Global Dunia Karena Indonesia Memiliki Syarat Yang Cukup Baik Sumber Daya Alam Maupun Sumber Daya Manusianya Oleh Karena Itu Saya Sekali Lagi Mengajak Mari Semua Kita Bergandengan Tangan Kalaupun Tidak Bisa Bersatu Minimal Kita Bergampingan Menuju Suatu Arah Yang Sama Indonesia Yang Sejahtera Demikian Pak Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi Tadi Sudah Sudah Kita Dengarkan Sama-sama Terkait Ya Tadi Pak Maman Suratman Yang Sudah Yang Pernah Dulu Viral Terkait Sama Pada Armando Nah Harapan Kita Semuanya Ya Sebentar Kawan Ya Harapan Kita Semuanya Semoga Segala Perbedaan Perbedaan Yang Terjadi Itu Bisa Diselesaikan Dengan Cara Musawara Mufakat Jadi Silahkan Sederaku Bagi Sahabatku Yang Ingin Menyampaikan Pesan Ya Atau Saran Melalui Kolom Komentar Video Ini Silahkan Namun Saya Tidak Bosan Bosannya Juga Berpesan Agar Hindari Kalimat Kalimat Yang Bersifat Kebencian Hinaan Cacian Makian Merendahkan Meremehkan Terima Kasih Kawan Dan Terima Kasih Pak Maman Semoga Kita Doakan Semoga Pak Maman Di Sana Selara Selantiasa Diberikan Keselamatan Kesihatan Diberkahi Umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan Rejiginya yang banyak Dari tempat yang halal Beserta seluruh Keluarganya Dan kerabat-kerabatnya Tetap semangat Jaga Jaga Persatuan Indonesia NKD Harga Mati Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Terima kasih.